Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lubung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini Dalam keadaan sehat olapia dan ikan-ikan maskoki Yang teman-teman mempihara di aquarium juga dalam keadaan sehat Baik teman-teman di video kali ini Saya ingin membahas solusi filter aquarium ikan maskoki yang tidak efektif Jadi filter aquarium ikan maskoki itu yang tidak efektif Efektif itu memiliki ciri-ciri yaitu Air cepat berkabut, cepat kotor, kotoran tidak tersedot Jadi masalah itu akan menjadi masalah serius Karena kalau kita tidak tangani dengan segera Maka yang terjadi adalah keindahan aquarium kita akan berkurang Kemudian ikan yang kita pelihara bisa mati teman-teman Karena kondisi airnya itu kurang bagus Kurang baik untuk kesehatan ikan maskoki Jadi teman-teman disini saya akan berikan solusi ya Supaya teman-teman penghobi ikan hias maskoki Makin semangat pelihara ikan maskokinya Makin semangat merawat aquariumnya Dan hobi ikan maskoki ini akan terus berkembang Dan juga terus menyebar ke teman-teman lainnya yang suka dengan ikan ya Jadi teman-teman ciri-ciri dari filter aquarium yang tidak efektif Tadi adalah airnya cepat berkabut ya Kita ganti air setelah beberapa menit kita ganti air sudah penuh Itu mulai berkabut Nah kabut itu berasal dari kotoran yang masuk kembali ke aquarium Dari filter biologis teman-teman Dari filter biologis itu masuk kembali ke aquarium Itu dikarenakan kotoran yang ada di filter biologis tadi Berasal dari filter mekanis yang tidak rapat menyaring kotoran Jadi kotoran itu sedikit-sedikit Makin banyak dan itulah menumpuk di filter biologis Dan masuk kembali ke aquarium kita Nah itu teman-teman ya Air berkabut kemudian air cepat kotor Sama saja seperti itu tadi ya Filter mekanisnya tidak rapat dalam menyaring kotoran Sehingga kotoran tadi masuk ke filter biologis Lama-kelamaan makin banyak Ya menjadi lumpur yang berwarna coklat Kemudian masuk kembali ke aquarium kita Nah seperti itu teman-teman Jadi solusi yang pertama yang saya berikan adalah Teman-teman gunakan filter mekanis yang berlapis Supaya lebih efektif dalam menyaring kotoran Nah khusus kita ini bahas khusus pengguna top filter ya Dan juga kalau misalnya sum filter bisa juga diterapkan Tinggal ukuran dari mekanisnya mungkin lebih lebar Ataupun lebih besar ya kalau untuk sum filter Nah untuk filter mekanis di top filter rata-rata ya Panjangnya 30 cm lebarnya 13 cm-an teman-teman ya Untuk top filter talang maupun top filter kaca yang standarnya Biasanya kalau top filter kaca itu 15 cm panjang sepanjang aquarium ya Misalnya 1 meter lebarnya 15 cm tingginya 15 cm Karena kalau lebih besar dari itu dikhawatirkan Akwariumnya bisa pecah dan teman-teman apalagi menggunakan kaca 5 mm Nah ada juga nih saya perhatikan tank 1 meter menggunakan top filter kaca 2 tingkat Nah itu kalau menurut saya pribadi ya lebih baik pakai kaca 8 mm Jangan ambil resiko takutnya ke depannya ya kita gak tahu umur aquariumnya bisa pendek ya Karena beban dari kaca saja sudah berat Kemudian ditambah lagi media filter Kemudian ditambah lagi air Filter mekanis Dan pemipaan ya Itu membuat Berban dari kaca 5 mm tadi cukup berat Jadi harus Ditingkatkan ya Untuk ketebalan kacanya Di upgrade saja ke 8 mm Kalau mau Menggunakan top filter kaca Nah teman-teman kita balik ke pembahasan Top filter khusus mekanis Jadi filternya harus berlapis Dari misalnya yang paling jarang ke paling rapat Misalnya jaring layan Kemudian blusa grade wall Baru kapas putih Pakai tatakan supaya kapas putihnya tidak terendam Supaya kotoran tadi tidak menyumbat aliran air Jadi kotoran tadi yang disedot oleh powerhead atau pompa aquarium Tersaring semua ya Di filter mekanis Ya baik itu yang kasar maupun yang halus Tersaring semua Sehingga air yang bersih tadi Masuk ke filter biologis kita Jadi tugas dari filter biologis kita itu Benar-benar Memproses air aquarium kita Dari amoniak ya Amoniak tadi berkurang Urai oleh bakteri pengurai di media filter biologis Seperti itu Jadi air yang benar-benar bersih Kemudian diproses lagi di filter biologis Sehingga air yang masuk kembali ke Aquarium kita itu benar-benar air yang bersih Itu ya Karena ya disini sering sekali saya bahas Tentang filter mekanis yang berlapis ini Karena banyak sekali penghobi ikan hias maskoki itu Menggunakan top filter Baik itu top filter kaca Ataupun top filter talang Dan permasalahannya hampir sama Dan juga banyak juga bertanya dengan saya Masalahnya pasti air berkabut Kotoran tidak tersedot Kemudian Air aquariumnya cepat kotor ketika sudah diganti Seperti itu teman-teman Jadi kalau misalnya kotoran tidak tersedot oleh pompa aquarium Itu bisa teman-teman setting seperti aquarium saya ini ya Pompanya di bagian tengah Tengah aquarium Baik itu di kiri atau di kanan Ya terserah teman-teman mau letakkan pompa ini Kalau saya ini di sebelah kanan saya ya Di sini Kanan tengah teman-teman Kemudian di sudut kirinya itu lubang output filternya Pakai pipa L seperti ini Supaya air yang jatuh dari filter biologis Itu mendorong kotoran sampai ke pompa aquarium Teman-teman bisa lihat sendiri ya di belakang ini Tidak ada kotoran kan di lantai aquariumnya Itu cara supaya kotoran itu tersedot cepat oleh pompa aquarium Kemudian yang tidak kalah penting Kita harus menggunakan pompa sesuai dengan kebutuhan aquarium kita Kalau misalnya aquarium kita misalnya 1 meter x 40 tinggi 40 Rata-rata menggunakan 2000 liter sampai 2500 liter per jam Ya kalau mengikuti rumus Memang panjang aquarium Kali lebar aquarium x tinggi aquarium Kemudian dibagi 1000 Dapatlah hasilnya itu teman-teman Ya Nah jadi Kalau misalnya Rata-rata yang saya amati Tank 1 meter 40 tinggi 40 Itu biasanya menggunakan pompa 2000 liter per jam Sampai 2500 liter per jam Kalau lebarnya 50 tingginya 50 Biasanya rata-rata menggunakan 2800 sampai 3000 liter per jam Menggunakan top filter talang dan top filter kaca Nah kalau misalnya luber Ya misalnya airnya kepenuhan nih di top filter talang atau kacanya Bikin lubang outputnya 2 Jadi filter saya ini filter kaca Itu luber teman-teman Kalau hanya menggunakan 1 lubang ini saja Nah ini saya menggunakan 2 lubang nih Satu lubang ini pipa 3 per 4 Dan satunya ini 3 per 4 juga Jadi 2 Jadi itu Membuat filter kita tidak luber Baik itu Top filter talang Ataupun kaca sama saja Kalau talang itu gampang sekali ya Kalau misalnya luber kita lubangnya sendiri Beli aja Derat untuk tetmon itu ya Untuk bak air itu Bisa dipasang di filter talang Itu ya teman-teman ya Supaya tidak lubang Seperti itu teman-teman Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Tentang solusi filter yang tidak efektif Digunakan di akwarium kan mas koki Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Lebung Berani makin berkembang Dan terus menginspirasi teman-teman sekalian